Halo semuanya, kembali lagi di channelku, kali ini aku pengen sharing ke temen-temen semua apa sih morning skincare routine aku dan aku harap video ini bisa menjadi referensi buat temen-temen yang kulitnya acne prone dan juga oily skin kalau pengen tau produknya, keep on watching nah jadi buat tahap pertama tentu aja kita melakukan cleansing nah buat EM routine itu biasanya aku cuma melakukan 1 kali cleansing aja, pakai facial wash dan buat pagi ini aku pakai facial wash dari Wardah ini adalah series dari Hydra Rose, namanya itu adalah Wardah Hydra Rose Gel To Foam Cleanser buat teksturnya sendiri dia tuh lebih ke gel dan nggak ada busanya ya ada sedikit sih busanya tapi dikit banget terus dia juga ada kandungan rose oilnya, jadinya kulit kita tuh tetap lembab gitu dan abis pakai sabun muka ini biasanya tuh nggak ada rasa ketarik buat harganya sendiri termasuk murah sekitar under Rp30.000 dan aku sendiri agak sayang gitu kalau misalnya beli facial wash yang di atas Rp50.000 oh ya by the way untuk kulit kita yang acne prone dan biasanya tuh lagi ada jerawatnya kita harus menghindari sabun muka-sabun muka yang ada scrubnya atau menghindari physical exfoliating karena itu bakal lebih harsh ke kulit dan kulit kita tuh jadi tipis dan juga sensitif oke next kita masuk ke tahap kedua dari EM Routine jadi aku pakai PHTE-nya Foskin atau Perfect Hydrating Treatment Essence buat teksturnya sendiri dia tuh sangat light dan juga cepet banget meresap di kulit kita tepuk-tepuk aja nah ini setelah beberapa detik kayak nggak sampai 1 menit aja tuh udah meresap banget jadinya nggak banyak memakan waktu kalau misalnya kita tuh lagi dipuru-puru buat efeknya sendiri dia lebih ke hydrating dan juga lebih ke calming kalau di kulit aku habis pakai ini tuh rasanya kayak lebih adem aja gitu loh next kita masuk ke tahap ketiga jadi aku pakai toner ini dari Enpure yang Santella Asiatica kayaknya ini adalah produk yang paling hypes nggak sih? kayak tonernya para acne prone skin nih dan uniknya tuh dia ada daun Santella Asiatica-nya yang asli gitu loh buat teksturnya sendiri dia tuh watery banget dan of course cepet banget meresap nah buat klaimnya sendiri dia tuh sebagai brightening dan juga acne care jadi buat pengaplikasiannya tuh aku jarang banget pakai kapas karena kayak sayang aja nggak sih produknya kita tuh bakal lebih banyak keserap ke kapas daripada ke kulit kita atau ke tangan kita gitu jadinya aku langsung pakai tangan dan langsung dipuk-puk gitu buat pemakaiannya sendiri aku cuma pakai satu layer aja karena tadi udah dibarengin sama essence next kita masuk ke tahap keempat yaitu ada serum aku pakai serumnya Eye Trice Nature yang licorize serum buat klaimnya sendiri dia bisa buat brightening dan juga shooting jadi teksturnya tuh agak watery dia juga cepet meresap tapi tetap kerasa efek hydratingnya juga sih menurutku dan kalau menurutku buat efek brighteningnya tuh nggak terlalu oke cuma buat efek shootingnya dia bener-bener wow banget dan biasanya aku pakai serum ini tuh buat abis exfoliating nah sekarang kulit aku udah kerasa lebih bouncy gitu next yang nggak boleh ketinggalan banget adalah acne spot treatment kali ini aku pakai Dermaluse buat acne spot treatment dia tuh termasuk murah dan juga cepet efeknya apalagi buat jerawat-jerawat yang putih-putih kayak gini dan by the way dia ada salicylic acidnya ada vitamin C nya jadi bisa buat brightening dark spotnya kita ini aku lagi banyak banget bekas karena kemarin abis ke Semarang dan aku full pakai masker jadinya langsung ada mesh nih gitu loh kita aplikasiin aja langsung dia juga nggak ada white case nya jadi kalau dipakai siang tuh masih aman banget nah biasanya aku pakainya pakai jari kelinting karena ini adalah jari yang jarang bersentuhan sama benda-benda lain jadi kulitku tuh sensitif banget pokoknya kalau misal abis pegang sesuatu yang kotor terus pegang muka tuh pasti bakal muncul jerawat and by the way dia baunya tuh kayak ada sulfurnya agak powdery juga kalau dipakai malem aku saranin ke kalian harus hati-hati pipinya nempel ke bantal karena nanti sarung bantal kalian tuh jadi kayak agak bau gitu loh nah sambil menunggu acne spot treatmentnya meresap aku mau pakai eye cream dulu aku pakai diamond eye cream dari perfect energy dan buat pengaplikasian eye creamnya kita pakai jari manis menurutku eye cream ini efek melembabkannya nampol banget bahkan aku kadang pakai sebelah sini juga karena ujung bibirnya aku tuh kering banget tapi sayangnya dia gak terlalu ngefek buat dark spot dan by the way dia isinya banyak banget kayak aku cuma pakai segini dan dia isinya segini kayak bisa dipakai 1RT gak sih? jadi sebelumnya tuh aku pakai eye cream yang agak hype gitu tapi ternyata malah tumbuh milia mungkin di next video kali aku bakal review produknya apa oke karena produknya udah hampir menyerap sekarang kita lanjut ke moisturizer jadi moisturizer ini adalah basic skincare yang gak boleh di skip banget kali ini aku pakai L'Oreal yang seri Revitalif Crystal dia tuh teksturnya gel dan cepet banget meresap gak greasy juga dan dia tuh oil free gitu loh dan juga ada shine controlnya kalau aku sendiri sih emang merasakan kayak gitu sih abis pakai ini tuh gak merasa kusam gitu kulitnya dan senengnya lagi dia tuh bisa dipakai buat EM routine dan juga PM routine jadinya kita gak perlu keluarin biaya yang lebih buat membeli 2 moisturizer and by the way jangan pernah lupain leher karena leher juga adalah salah satu kulit yang bisa menua nah sekarang kita masuk ke tahap terakhir yaitu adalah protection disini aku pakai sunscreen dari Azarin ini adalah sunscreen sejuta umat gak sih? buat SPF nya sendiri dia SPF 45 which is kalau buat temen-temen yang acne prone ini gak terlalu tinggi jadi gak bikin berjerawat dan dia tuh teksturnya gel ini dikemasannya tuh ada tulisan daily skin protection for the sunscreen haters kayak wow ini bener-bener diciptain buat temen-temen yang benci pakai sunscreen nih nah buat pemakaiannya sendiri tentu aja dua jari dan harus bener-bener nunggu moisturizer kita tuh menyerap karena kalau enggak bakal peeling walaupun sunscreen ini tuh sebenernya kayak nyerap ke kulit juga tapi tetep bakal peeling kalau kita gak sabaran nah ini karena skincare sebelumnya udah menyerap aku mau pakai sunscreennya satu jari dulu nanti bakal di layer nih kan no white case terus gampang banget menyerap gak kerasa berat juga kalau di muka jadi buat temen-temen yang oily skin tuh ini enak banget kayak kalian pakai moisturizer aja gitu jadi walaupun kita di rumah aja tapi karena ada jendela dimana matahari bisa masuk dan bahkan sinar matahari aja tuh bisa tembus ke tembok gitu jadi walaupun di rumah aja tetep harus pakai sunscreen dan reapply sunscreennya nah ini layer pertama kita nunggu agak nyerap dulu abis itu kita lanjut ke layer kedua nah itu tadi morning skincare aku di bulan ini semoga bisa jadi referensi buat temen-temen yang kulitnya acne prone sensitif dan juga oily skin sampai jumpa di video ku selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax